Intro Salam sehat teman-teman mahasiswa Perkenalkan saya Firman Syah, kolek beradana PH SKM MKM Saya merupakan dosen S1 Prodi Kesehatan Masyarakat Dengan Keilmuan Administrasi Kebijakan Kesehatan Kali ini saya akan membawakan materi Untuk perkulian pada hari ini yaitu Mengenai Kebijakan Global pada Asuransi Kesehatan Pertanyaannya yang pertama, sebelum kita belajar menaik kebijakan global Yang pertama yaitu, apa itu asuransi kesehatan? Pada materi ini kita akan membahas Asuransi Kesehatan itu apa definisinya? Yang pertama kita akan belajar definisi dari asuransi Yang kedua kita akan belajar definisi dari asuransi kesehatan itu sendiri Dan juga manfaatnya Setelah itu nanti kita akan belajar Mengelilingi lebih jauh Kebijakan-kebijakan yang ada di Negara-negara terkait asuransi kesehatan Kita masuk ke definisi asuransi sendiri Dari Green dan Rowell Asuransi kesehatan yaitu kontrak atau perjanjian Mengikat yang melindungi pemilik asuransi nasabah dari kerugian Nah kalau kita lihat dari Green dan Rowell ini Mengatakan bahwa asuransi itu untuk melindungi kita Kita itu maksudnya apa? Nasabah yang membayar asuransi agar terhindar dari kerugian Nah kalau definisi dari asuransi menurut Macinko dan Hetiko Yaitu proteksi terhadap kejadian yang tidak diharapkan Dalam bentuk kompensasi finansial Yaitu penggantian kerugian yang tertulis dalam kontrak Nah dari Macinko sendiri dan Macinko itu dijelaskan secara rinci Bahwa yang diganti apa? Berupa kerugian finansial Nanti kita akan mendapatkan tiba balik berupa finansial itu sendiri Maka dari itu inti dari asuransi yaitu Sebuah kontrak antara dua belah pihak Yaitu yang pertama pemegang polis asuransi Dan yang kedua yaitu pihak perusahaan asuransi itu sendiri Nah jadi ada dua belah pihak yang bekerja dalam asuransi Yang pertama yaitu konsumen Yaitu pemegang polis Yaitu masyarakat biasanya atau perorangan Dan yang kedua pihak perusahaan asuransi Yang menanggung kerugian kita Mekanismenya bagaimana? Mekanisme dari asuransi sendiri yaitu Pihak pemegang polis membiayai premi Kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan Jaminan resiko kerugian Suatu kejadian yang tidak diinginkan Nah dari ini kita bisa melihat dengan jelas tujuannya Bahwa tujuan dari konsumen atau pemegang polis Membiayai premi itu untuk apa? Atau membiayai biaya kepada perusahaan itu untuk apa? Untuk mendapatkan jaminan terhadap resiko kerugian Yang tidak diinginkan di masa yang akan depan Karena kita juga tidak bisa memprediksi Masa depan kita itu seperti apa? Bisa juga baik, bisa juga buruk Kalau baik kita alhamdulillah Kalau buruk kita juga dengan apa? Dengan asuransi Contohnya apa? Kejadian yang tidak kita inginkan Contohnya kecelakaan Bencana alam Kematian dan lainnya Nah itu semua bisa ditanggung oleh asuransi Kita akan langsung masuk menjelajahi konsep dasar dari asuransi Asuransi itu timbul muncul di dunia ini Karena apa? Setiap orang itu tidak dapat Meramalkan berbagai kejadian yang merugikan dirinya Atau risiko Jadi kita itu kan Makhluk yang berorientasi Dengan pekerjaan sekarang Belajar dari masa lalu Dan kita itu tidak bisa Bisa memprediksi dengan pasti Kejadian di masa depan itu seperti apa Kalau misalnya itu merugikan Maka dari itu Supaya kita mencegah agar kerugian itu Tidak dapat merugikan kita dengan maksimal Maka dari itu kita perlu namanya asuransi Seperti tadi Misalnya kita sakit Sakit kan akhirnya butuh biaya Supaya biayanya itu tidak ditanggungkan kepada kita Nah itu nanti dibayarkan oleh polis asuransi Atau sebuah perusahaan Perusahaan mengalami kebakaran Kebakaran kan itu sesuatu yang tidak kita harapkan Bagaimana supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik Tanggungan dan kebakaran itu nanti dibayarkan oleh polis asuransi Dan risiko dalam hidup seorang itu sejak lahir Dan hingga mati dijamin dalam kontrak asuransi Nah itu nanti tergantung juga dari kontrak asuransi isinya apa Lalu dalam kontrak asuransi Salah satu pihak setuju untuk menanggung kerugian Yang akan dialami pihak lain Nah itu adalah tujuan asuransi Jadi pihak dari produsen itu Dari perusahaan asuransi Wajib untuk menanggung kerugian Yang dialami pihak yang membayar Maka dari itu merupakan konsep dasar dari sebuah asuransi Tadi kita sudah belajar mengenai asuransi Definisinya apa, konsep asuransi itu seperti apa Sekarang kita masuk ke asuransi kesehatan Kalau asuransi kesehatan itu penyertiannya Hampir seperti asuransi Yaitu perjanjian yang dibuat antara pemegang polis Atau konsumen dengan pembayar pihak ketiga Atau pemerintah Atau juga bisa pihak swasta Untuk menanggung seluruh atau sebagian Biaya pengobatan Atau pencegahan pemegang polis Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional Jadi bisa kita simpulkan Yaitu asuransi kesehatan itu ada perjanjian Antara masyarakat, keorangan Yaitu nasabah Dengan pembayar Pembayarannya kalau di asuransi kesehatan ada dua Yaitu pemerintah Atau mungkin di pihak swasta Gunanya untuk apa? Menanggung seluruh atau sebagian Biaya pengobatan Jadi kalau biaya kesakitan kita itu Juga ada treatment-treatment tertentu Bisa juga seluruhnya nanti tercover Bisa juga hanya sebagian Itu nanti tergantung dari penyakit masing-masing Yang mana asuransi kesehatan itu juga dapat digunakan Di pelayanan kesehatan Yang sudah terdaftar Baik di rumah sakit, poskesmas Maupun tempat klinik lainnya Dari tadi sudah saya jelaskan asuransi kesehatan Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis asuransi kesehatan Yang ada saat ini itu terbagi menjadi dua Yang pertama asuransi kesehatan yang sosial Sosial itu biasanya dikelola oleh pemerintah Dan sifatnya wajib Karena apa? Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia Karena hak asasi manusia maka Dari negara itu wajib untuk menanggungnya Tapi kan negara tidak bisa ya Menanggung semua kesehatan kita Masyarakat kita Maka dari itu perlu biaya Maka dari itu dibentuklah asuransi kesehatan Nah itu maka bersifat wajib Agar kesehatan kita dapat tercover Semoga di kejadian kedepannya Semisal kita sakit Maka kita itu dapat tercover Lalu yang kedua yaitu Asuransi kesehatan komersial Atau privat Kalau yang pertama tadi sosial Sifatnya wajib Nah biasanya dikelola pemerintah Dan biasanya itu swadaya Bayarnya itu lebih murah Daripada yang kedua ini komersial Nah sifatnya sukarela Memang lebih mahal Tapi biasanya lebih meng-cover Lebih banyak hal Mengenai beberapa penyakit yang ada Misalnya kita menderitanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!